7 benda ini jangan kamu simpan Barang curian Melakukan jual beli barang ini termasuk ke dalam dosa Sebagaimana diriwetkan oleh bayi haki Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membeli barang hasil curian Dan ia mengetahuinya Maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejelekannya Air seni Air seni adalah media ilmu hitam yang sangat kuat Kebanyakan penyihir yang menyimpan urin di dalam rumahnya Selalu menyimpannya di dalam kotak kayu Tulang belulang Tulang belulang dipakai dalam praktek ilmu hitam Fudo dan ritual-ritual kaip lainnya Tulang ini dapat berasal dari maluk hidup apa saja Manusia ataupun hewan Efeknya sama-sama membahayakan Debu kuburan Tanah kuburan dihukumi mutanajis Benda yang terkena najis Apabila kuburan tersebut sudah pernah digali Karena telah bercampur dan nanah dan darah jenazah yang dikubur di situ Potongan rambut Para walama menyebutkan bahwa mengumpul rambut dan kuku lebih baik Tidak lama salah membuangnya di tempat sempah atau menanamnya Akan tetapi jika ia khawatir kuku dan rambut itu jatuh ke tangan tukang-tukang sihir Hendaklah ia menanamnya atau membuangnya di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh tukang sihir Boneka Fudo Boneka Fudo adalah sebuah mainan berbentuk manusia Yang sudah diisi dan berbagi jiwa seseorang Boneka ini dipakai untuk melukai dan mengontrol korban yang dituju Orang-orang Indonesia sih kerap menyebutnya sebagai boneka santet Kain kafan bekas Selain najis, kain kafan adalah jenis kain yang membalut jenazah sebelum dikeburkan Kain kafan bekas adalah kain yang sudah pernah digunakan seorang yang sudah mati Namun digali kembali untuk tujuan majis Allahu'alam bis sawab